Tiga bulan lebih, kasus pembunuhan Tuti Soehartini dan Amalia Mustikara Tudi Subang, Jawa Barat masih menjadi misteri. Ternyata, selain kasus ibu dan anak tersebut, terdapat kasus pembunuhan yang juga belum dapat diungkap oleh Polres Subang. Terungkap alasan pelaku belum dapat terungkap, padahal kasusnya satu bulan lebih dulu daripada pembunuhan Tuti dan Amalia. Lantaran tak ujung diungkap, pihak keluarga mendatangi satu reskrim Polres Subang pada Jumat 24 Desember 2021. Sutarno Sirat, selaku kuasa hukum keluarga korban, mengatakan tujuan pihaknya mendatangi kantor polisi ingin mempertanyakan perkembangan kasus. Menurut Sutarno, sebelumnya pihak keluarga sudah membuat laporan atas pidana dugaan kasus pembunuhan kepada Polres Subang sejak tanggal 30 Juli 2021 lalu. Namun, sejak itu pihak keluarga maupun kuasa hukum tidak mengetahui kelanjutan dari perkembangan kasus tersebut. Sementara itu, menurut Sutarno, setelah mendatangi satu reskrim Polres Subang, pihaknya hanya menerima jawaban bahwa pihak kepolisian untuk menangani kasus tersebut terkendala atas minimnya seksi di lapangan. Dapat dijelaskan, kronologi kejadian berawal dari korban yang bernama Trisno Mikolas, 21 tahun, dijemput oleh temannya di rumah. Namun, beberapa saat kemudian, korban tiba-tiba dibawa ke sebuah rumah sakit oleh temannya dengan kondisi kritis dan mengalami luka tusukan di bagian punggung dan paha. Dikutip dari tibujabar.id, beberapa orang yang bebawanya pun hanya mengatakan korban hanya menjadi korban kecelakaan. Setelah itu, rekan korban yang membawa korban langsung melarikan diri dari rumah sakit. Merasa ada yang janggal, pihak keluarga langsung melaporkan kasus yang terjadi pada 26 Juli 2021 kepada polisi. Jasad langsung dilakukan otopsi oleh pihak kepolisian. Namun, sejak laporan tersebut, pihak keluarga tidak mendapatkan kabar sama sekali terkait perkembangan kasusnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.